Ya udah persiapan yang bagus, melawan tim Melbourne ya, di Melbourne. Namun kita harus kalah dengan kalah telak, itu yang sangat sedih. Saya Haudy Abdillah, saya asli dari Semarang dan sekarang saya ada di klub Bali United, usia saya 28 tahun dan status saya sudah menikah dengan satu anak. Udah tiga tahun ini saya di Bali United, dari 2019 ya, dari 2019, 2020, dan sekarang waktu pertama kali Alhamdulillah bisa bersama-sama bersama Bali United meraih juara juga. Kalau saya mulai dari 2013-2014, tapi di Liga 2 ya, sama di Liga 2, di PSS Silatap itu hampir 4 tahun, sampai 2016, 2013-2016. Pena juara-jara juga ISCB bersama PSS Silatap, di sana ada barangnya sama Ega Rizky, pernah, ada yang sekarang di Sleman ya, sama Bagus Nirwanto yang kaptennya PSS Sleman juga. Dan sekarang terus pindah, setelah itu pindah ke hijrah ke PSS Semarang, pulang ke Semarang selama 2 tahun itu. 2017 berhasil membawa ke Liga 1, ke Liga 2, terus 2018 sempat setahun di Liga 1 bersama Semarang, setelah itu pindah ke Bali United sampai sekarang. Sekarang, ini berarti selain yang tadi klub Liga 2, kalau yang di Liga 2 itu klub yang paling lama? Ya, yang paling lama ya bener, sudah ada 3 tahun. Maupun satu tahun terakhir ya, waktu 2020-nya sempat pending itu ya? Ya, bener. Lebih sejuara atau imponer pending? Ya, cukup struggle ya. Cukup struggle ya, nggak ada di luar dugaan semua. Dan keadaan seperti ini karena, apalagi setelah juara lagi dari segi mental, fisik semua siap, ternyata ada pandemi. Ya, seperti itulah yang penting kita harus tetap move on, terus bergerak, terus melihat ke depan untuk tetap bisa bertahan. Ya, ketika, sebenarnya banyak ya pertandingan, tapi saya rasa lebih ketika bermain di luar, di away, itu yang butuh ekstra kerja keras. Kalau di Dali Home kan ada semangat yang lebih karena ada banyak supporter juga. Tapi ketika, yang lebih ekstra kerja keras itu ketika melawan di Persibaya, Persija itu karena memiliki supporter yang fanatik. Stradion full penuh mungkin 50 ribuan, dan itu bener-bener ekstra kerja keras, konsentrasi selama 90 minit, dan alhamdulillah ketika itu kita bisa mempunyai poin atas kerja bersama teman-teman semua. Ya, karena saya posisi center back ya, bagi back tengah, striker memang kebanyakan ada pemain asing juga waktu itu ya. Seperti striker dari Bayanggara, dua selama fisik yang kuat, striker lokal, ada juga waktu itu waktu di sebelum saya rasa LRB ya, walaupun sekarang sudah satu tim ya. Dulu sebelumnya kan pernah lawan, striker lokal yang bagus juga menurut saya. Sulit dilawan? Iya. Kalau yang lain-lain keeper, oh keeper. Keeper, sampai sekarang saya rasa saya melihat Nadeo. Lalu juga Nadeo. Melawan? Seif? Oh ya, lawan ya? Kalau lawan, iya bener-bener, banyak. Awan Seto ya, dari Bank Ratu Bagus. Saya sudah kenal, dekat kan sama Semarang, saya sudah tahu, jadi dia memiliki jam terbang yang bagus, jam di klub yang bagus sekarang, dan sampai sekarang dia memiliki prestasi yang bagus juga. Mungkin lebih sedih ya kadang ya, tapi ya, ya ketika pengalaman main di Australia ya, AFC itu, ya udah persiapan yang bagus, melawan tim Melbourne, di Melbourne. Namun kita harus kalah dengan kalah telak, itu yang sangat sedih, dan kita harus ngakui memang levelnya lebih baik di atas kita, itu jadi pengalaman yang bagus. Kalau pengalaman main banyak dilatihkan mungkin ya, seperti ada Wawan Inderawan gitu, orangnya konyol. Emang konyolnya kayak gimana sih? Iya konyolnya, banyak lagi seperti itu, dia banyak bicara, dia tua-tua keladi lah dia, semakin semakin jadi. Ya, untuk generasi masa deman ya, untuk anak-anak muda sekarang, kembali dengan zaman sekarang, harus lebih kerja keras lagi, harus lebih kerja keras lagi. Jangan cepat puas, apalagi dengan dunia sosmed yang seperti ini, terus ketika kita dipuji, kita tetap tegak, jangan berlebihan, dan ketika kita dikritik, kita jangan jatuh. Mungkin selalu kita ingin maju, jangan cepat puas, dan terus kerja keras. Terima kasih setelah lihat video ini, jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.